Intro Pemirsa di tengah perayaan Umanis Galungan Kamis hari ini sebanyak 63 kasus baru COVID-19 dan 6 korban jiwa dilaporkan di Bali dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Bali seluruh kasus berjenis transmisi lokal untuk sebaran kasus baru 3 daerah melaporkan tambahan belasan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 Sebaran kasus baru COVID-19 pada Kamis hari ini seluruh kabupaten kota di Bali melaporkan tambahan warga terjangkit 3 daerah yang melaporkan belasan kasus baru yakni Denpasar dengan tambahan 19 kasus baru Badung dengan 17 kasus baru dan Gianyar bertambah sebanyak 11 pasien COVID-19 Sementara Tabanan menyusul dengan tambahan 6 kasus baru Jemberana melaporkan 4 orang tambahan pasien baru dan 3 kabupaten sisanya melaporkan tambahan masing-masing 2 pasien Di pihak lain kasus sembuh dari penyakit ini dilaporkan bertambah 92 orang sehingga total pasien sembuh hingga hari ini mencapai 5.979 orang atau 79,81% Seluruh daerah di Bali melaporkan tambahan pasien sembuh dan terbanyak dilaporkan Denpasar dengan 23 pasien sembuh Kemudian di susul Badung dan Tabanan sama-sama mencatat tambahan 16 pasien sembuh Gianyar melaporkan tambahan 9 pasien sembuh Buleleng 8 pasien sembuh dan Jemberana 7 pasien sembuh Kelungkung 6 pasien, Karangasem 5 pasien, dan Bangli melaporkan tambahan 2 pasien sembuh hari ini Sementara penambahan korban jiwa akibat COVID-19 yang dilaporkan hari ini sebanyak 6 orang Kabupaten yang menjadi penyumbang kasus meninggal terbanyak pada hari ini adalah Tabanan dan Gianyar Masing-masing 2 kasus meninggal Sementara 2 kabupaten melaporkan tambahan 1 korban jiwa yakni Denpasar dan Karangasem Secara total hingga hari ini kasus meninggal akibat penyakit COVID-19 sebanyak 194 orang atau 2,59% Sementara hingga hari ini kasus aktif di Bali masih sebanyak 1.318 orang atau 17,59% Kabupaten Badung menempati posisi terbanyak kasus aktif COVID-19 yaitu sebanyak 385 pasien Disusul Denpasar dengan 258 pasien Gianyar berada di posisi ketiga dengan 211 pasien dilanjutkan Karangasem dengan 185 pasien Tabanan dengan 124 pasien Buleleng dengan 62 pasien Bangli sebanyak 41 pasien Kelungkung sebanyak 24 pasien dan Jemberana 23 pasien yang masih terjangkit COVID-19 Selain itu juga terdapat 1 warga kabupaten lain dengan 4 WNA yang masih dirawat Diyah Dewi Balipos melapan